Menurut aku esensi hidup itu tuh bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang popularitas, bukan hanya tentang harta. Tapi bagi aku yang aku lihat dari papa, yang aku belajar dari papa aku adalah, kita hidup itu sebagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Oke, selamat pagi. Semoga Vero nanti bisa menjadi ke depan anggota televisi yang terbaik dan terdepan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih. Sampai lagi kak. Terima kasih. Betul bahwa insya Allah aku akan ikut pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti, dan kebetulan mama juga akan mencalonkan lagi nih. Untuk mama ini adalah periode ketiga, untuk aku ini adalah pengalaman pertama. Betul ini adalah proses pembelajaran dan kesempatan yang sangat baik untuk aku. Dan kembali lagi dengan pertanyaan yang kedua, kalau ditanya misalnya program-program apa yang tidak bisa aku usulkan, tentu fokus aku akan fokus ke milenial, ke DMZ, dan juga ke ibu-ibu, dan juga semua keluarga yang ada di Indonesia. Karena selain anak-anak muda dan juga milenial, aku seperti yang Om Keku bilang tadi, ingin fokus ke masalah domestic violence. Alias KDKT, dan jangan dipisalkan artikannya KDKT itu artinya sangat luas. Bisa terhadap anak-anak, bisa terhadap sosok ayah, sosok ibu, kakek, nenek. Dan menurut aku sebagai anak yang datang dari keluarga broken home, itu banyak sekali dan juga teman-teman aku yang mengalami hal yang sama, itu banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian domestic violence, yang mereka itu tidak berani untuk mengungkapkan atau untuk berbicara apa yang mereka alami. Karena satu, bisa menjadi itu adalah air. Dua, hal yang memalukan untuk mereka. Atau seperti yang aku lihat pada kejadian mamaku, itu adalah hal yang sangat traumatizing, yang bisa membuat orang trauma gitu. Jadi, menurut aku banyak orang yang mengentengkan KDKT itu sendiri, dan juga jadi untuk program-program aku nanti, Insya Allah kalau aku diberikan kepercayaan sama masyarakat, hal-hal seperti itu yang akan aku perjuangkan, dan juga kesejahteraan milenial dan anak-anak muda. Supaya kita semua bisa sukses di usia muda, dan menjadikan kesempatan yang sama seperti orang-orang lain yang lebih dewasa atau berpengalaman. Jujur, ini adalah salah satu crossroad ya, persentangan hidup yang aku hadapin lagi yang menurut aku agak-agak berat gitu. Dan ini aku udah mikirin ini cukup lama, udah sekitar setahun-dua tahun kebelakangan, aku discuss sama papa, kebetulan, lah gimana pak, kayaknya kan di entertainment, yang seperti kata bilang ya, aku lagi menikmati banget, Alhamdulillah lagi banyak pekerjaan juga gitu. Jadi, untuk meninggalkan dunia entertainment dan artisan tuh cukup berat buat aku. Tapi kembali lagi, aku banyak sharing sama orang-orang terdekat aku, aku banyak merefleksikan hidup ini gitu, sebenarnya apa sih tujuan hidup aku ini, setelah aku main sinetron, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, terus berikutnya apa? Apa langkah selanjutnya ketika misalnya, aku udah ada sinetron yang sukses, udah ada iklan, terus apalagi setelah itu gitu. Dan akhirnya aku sadar bahwa, ini mungkin kedengerannya agak-agak cheesy ya, tapi ini yang aku rasain, dan ini bener-bener jujur. menurut aku esensi hidup itu tuh bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang popularitas, bukan hanya tentang harta. Tapi bagi aku yang aku lihat dari papa, yang aku belajar dari papa aku adalah, kita hidup itu, sebagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku rasa, dengan aku masuk ke dunia politik, seperti yang aku bilang tadi, aku insya Allah akan bisa membantu dan juga menolok, lebih banyak orang lagi ketimbang aku menjadi artist. Meskipun jujur berat, meninggalkan dunia peartisan yang biasanya bebas, bisa jalan-jalan, bisa traveling, orang gak ngejudge, nah ini harus aku tinggalin semua, dan mulai dari keno lagi, pembelajaran baru lagi buat aku. Cuma aku rasa, itu penting, keluar dari comfort zone, untuk mencoba hal yang baru, untuk diri kita bisa berkembang, dan menjadi lebih baik lagi tuh, itu hal yang penting gitu. Makanya aku memutuskan untuk, terjun ke dunia politik.